Jadi nih guys, yang main kesini tuh gak hanya wisatawan masalah kalungan aja nih, tapi banyak juga wisatawan dari luar kota kalungan yang berkunjung kesini, karena tempat ini tuh memang terkenal kan keindahan alamnya, jadi aku yang gak mau ketinggalan juga deh bro, apalagi keindahan alamnya tuh dapat dinikmati dengan biaya yang sangat terjangkau. Untuk harga tidak masuk tersebut, taruhnya tuh masih sangat terjangkau, muncul tuh hanya dikenakan taruh masuk dan parkir aja, dimana biaya parkir itu juga sangat terjangkau, itu untuk harga juga masuknya tuh per orang dikenakan 5.000 rupiah, dan untuk parkir motor itu, per satu motor itu 2.000 rupiah, dan untuk parkir mobil itu 5.000 rupiah bro, jadi masih sangat terjangkau lah. Selain dikenal sebagai kota baksimu, ternyata pekalungan tuh juga mempunyai banyak wisata alam yang masih sangat menarik untuk ditelusuri, dan pastinya menunggu dukit eksplor guys, jadi tak heran kalau pekalungan juga memiliki air terjun yang sangat mengukau, dan salah satunya tuh adalah curug bajing, yang berlokasi di kawasan hutan lindung betung riono guys. Kita bisa eksplorin rupiah curug bajing itu dari pagi sampai sore bro, soalnya kalau malem tempat ini itu mayanklah, dan cukup berbahaya juga, mengingat kawasan curug bajing itu berada di dalam hutan bro, dan kemampilan banyak binatang liar juga masih banyak juga di daerah sini, mengingat hutan ini juga masih sangat rimbun. Pokoknya nih, kalian gak akan menyesal bro, selain pemandangannya yang sangat indah, kalian juga akan langsung disambut dengan hawa yang sangat cuk yang menyelimuti kawasan, di mana air terjun ini tuh berada di tengah hutan, di balik gerimbunan pepohonan juga, jadi tak heran jika udara di sekitar itu sangatlah tidak hanya di pagi hari aja nih bro, tapi juga siang, ditampak lagi nih kawasan yang membuat kawasan ini jadi lumayan sejuk tuh, soalnya berada di ketinggan gunungan, air terjun ini mempunyai ketinggian sekitar 75 meter, dengan air yang sangat cernih, aliran airnya tuh sangat deras dan langsung turun menunjuk ke kolam, dengan diameter kira-kira tuh sekitar 3 meteran, sayangnya tuh dari pengelola tuh melarang untuk pengunjung bermain di dalam kolam, karena akan kolam yang cukup dalam dan aliran air terjun tuh lumayan deras, selamat menikmati ya, udah sampai curung ini, jadi agak heran sebenarnya sih, air terjun seindah ini kok dinamain curung bacing, bahwa orang-orang tidak menangkap sedikit kegancilan di baling nama curung bacing, menurut cerita warga di sekitar sini, nama ini tuh diambil dari kisah kelam masa lalu di sekitar kawasan ini, dimana dulu penduduk sekitar gunung rumbung diperkait tanah yang sangat cukur, dengan hasil panen melimpah, sayangnya ketika hasil panen itu disimpan, pasti hilang dalam sekejap dan dicurigai, bilangnya hasil panen itu tuh karena ulah bacingan atau penjahat gitu kok, jadi munculnya sebutan curung bacing untuk air terjun yang ada di kawasan gunung ini, karena masyarakat sekitar menyebut pencuri atau penjahat, itu adalah bacingan yang diarikan sebagai umpatan mungkin, karena mungkin di daerah air terjun ini tuh dulunya merupakan sarang penjuru atau penjahat gitu, jadi ya hingga sampai saat ini air terjun yang indah tuh, yang indah ini tuh disebut sebagai curung bacing, Bersambung 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 Terima kasih telah menonton! 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 cukup mudah, dari parkiran kita harus berjalan sejauh 300 meter menuju lokasi air terjun dan waktu yang ditempuk kurang lebih antara 15 sampai 20 menitan serta medan yang mudah untuk dilalui dengan berjalan kaki masih lingkungan hutan ini juga menjadi habitat di bawah jawa jalan ini dari keluarga primata yang meniliki warna wajah di mana wajahnya terlihat kecil dan lucu jadi dengan bulu-bulu tebal di sekitar wajah, gerakannya linsah dan suaranya melengting, mengwarnai area hutan dengan suara khasnya jadi ini guys, jika kalian beruntung, kalian dapat melihat wajah yang melompat dari satu pohon ke pohon lainnya dan keberadaannya itu tidak akan mengganggu kegiatan kita sehingga para penghuni disini dapat jalan-jalan dengan aman dan nyaman jadi tidak perlu khawatir akan adanya wajah-wajah disini di sepanjang perjalanan, ada juga niveau spot foto kekinian yang ada di anjungan di kawasan air terjun ini buat foto-foto dan naut buat syafi-syafi dan pemandangan yang akan kita dapatkan itu adalah latar air terjun ada juga jembatan yang membentang dari dua sisi di atas aliran air terjun dan daya ini menjadi salah satu spot favorit untuk berfoto dan berselfie-selfie selamat menikmati! 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 Terima kasih telah menonton.